Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Seorang petugas kelompok mengutan suara atau KPPS di kota Makassar meninggal dunia sehari sebelum pencoblosan. Ia meninggal diduga akibat kelelahan, usai mendistribusikan undangan pencoblosan kepada warga. Suasana duka menjelimuti keluarga William Tandi Pailongan. Petugas KPPS di TPS 07 Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu korban tak henti-hentinya menangis saat mengetahui sang anak meninggal. Bahkan ia harus ditenangkan oleh para kerabat. Sebelumnya, korban sempat dibawa ke rumah sakit pada Rabu malam, lantaran mengeluh tak enak badan usai mendistribusikan undangan pencoblosan kepada warga. Korban mengembuskan nafas terakhir sehari sebelum hari pemungutan suara. Orang tua korban menyebut, sang anak baru berusia 24 tahun dan tak memiliki riwayat penyakit. Dia sudah terasakan kecapitan, drog. Jadi dia tidak sempat melakukan KPPS karena kecapitan, dia sudah terasakan. Oh dia tidak sempat bertugas? Tidak sempat bertugas. Jadi dia sudah menjelaskan undangan. Oh dia bagikan undangan, Pak. Iya, bagi-bagi undangan masyarakat memilih. Jadi setelah besok, tidak bisa melakukan drog dia. Ketua KPU Kota Makassar menyebut, ada dua anggota KPPS yang meninggal sebelum hari pemungutan suara. Tugas mendistribusikan undangan. Jadi sekarang sudah ada berapa orang? Sudah ada berapa orang yang meninggal? Yang meninggal ini dapat informasinya sudah dua orang. Sama kondisinya sebelum bertugas dia berihan, dia sudah sakit. Oh jadi bedoh ini sebelum pemungutan suara? Iya. Sebelum hari pencoblosan? Sebelum. Dan umurnya masih muda-muda, 23 tahun, 24 tahun. Kementerian Kesehatan mencatat, hingga 16 Februari 2024, 27 petugas KPPS meninggal. Sebelum saat berlangsung hingga sesudah hari pemungutan suara pemilu 2024. Faktor kelelahan mendominasi penyebab meninggalnya petugas KPPS. Arief Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.